Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Yang saya hormati Bapak Rusli selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kemudian Bapak RW PRT atau Perpaktilan dari Kepungluan Dan juga yang saya hormati semua yang hadir pada kesempatan ini Bapak-bapak anggota kelompok tani, ibu-ibu dan juga adik-adik juga ada Dan juga kebetulan ini dihadiri juga oleh rombongan kami ini Mungkin saya sebutkan satu persatu ini Ini yang sebelah kami ini mungkin tak asing lagi nih Datuknya di Lenggadi Hulu ini kan Pak Cumil ini sekarang tugasnya di Kepungluan Pematang Ibul dan Bangku Makmur ya Kemudian nih Pak Arjono juga mungkin tidak asing lagi sekarang Beliau sebagai PPL di Keluran Rimbun Melintang Kemudian sebelahnya Pak Bayu Aji Eh Bayu Aji ya? Bayu Setiaji Selaku pengamat hama penyakit atau pengamat organisme penganggut tanaman Di Kecamatan Bangku Pusako Sebelahnya lagi Ibu Meli Sofiana Saragi Mungkin ya mantan ya, mantan PPL di Lenggadi Hulu Sekarang kebetulan beliau bertugas di Kepungluan Teluk Puluh Hilir dan Harapan Jaya Kemudian sebelahnya lagi Ibu Dokter Hewan Hoeryah Ya beliau di Puskeswan sini di BP Rimu Melintang Dan tinggalnya juga di situ Silakan yang mungkin barangkali ada sapinya yang sakit Kampinya yang sakit, yang masuk angin Nah silakan koordinasi dengan Ibu Hoeryah Sebelahnya Ibu Kamisri Ini merupakan teman saya di kantor nih Staf kami di BPP Dan sebelahnya lagi Ibu Susila Ibu Susila ini yang pengamat hama penyakit di Kecamatan kita Pak Jadi kalau ada nanti hama penyakit Nanti silakan koordinasikan dengan Ibu Susila Sebelahnya lagi Bapak Dina Topik Ini PPL di Pematang Botam Dan satu lagi ini teman kami Pak Isnardi PPL Lenggadi Hilir Jadi ini walaupun mungkin di kepengeluan Lenggadi Hulu Tapi yang datang ini hampir PPL seluruh Kecamatan nih Pak Karena katanya mau makan bersama Jadi makanya ada sini emang Jadi pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Kuasa Atas nikmat yang telah diberikan kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul di lahan ini Di kelompok Tani Maju Bersama Mudah-mudahan kehadiran kita bersama-sama ini Menjadi nilai tambah Menjadi berkah untuk kita semuanya Saya merasa bangga karena Di apa namanya sekarang itu ada istilahnya semangat baru Ada lumbung pangan gerakan Rio Bertani sekarang nih Ternyata Lenggadi Hulu yang saya dengar dulu area lahan pangannya sudah habis Atau kemarin masih ada 5 hektare atau berapa laporannya kan Ternyata sekarang ada penambahan baru Kurang lebihnya mencapai 50 hektaran lebih Nah ini menjadi kebanggaan kita Menjadi motivasi atau semangat kita untuk senantiasa Berusaha Tani tidak hanya mengandalkan Tanaman sawit Tapi lahan pangan kita pun ada Lahan kita pangan ada Karena rumbung lintang ini cukup dikenal pak Dengan lumbung pangannya terutama Padi atau beras Nah untuk itu kita harapkan Lahan pangan ini tetap kita pertahankan Bahkan mungkin nanti kasih masukkan dengan Pak Penghulu untuk membuat Peraturan-peraturan kepengeluan Atau perdes Yang mana lahan ini supaya Jangan sampai dialih fungsikan Jadi kalau sudah ada peraturan kepengeluan itu Tentu ada sanksinya Nah ada sanksinya Supaya lahan ini tetap menjadi lahan pangan abadi Tidak dialih fungsikan ke komoditas lain Karena bagaimanapun juga Pengalaman kita yang selama ini Banyak sekali lahan-lahan pangan kita Sudah menjadi sawit Termasuk kantor camat itu Kantor camat kita itu dulunya lahan sawah semuanya itu Sekarang sudah menjadi kebun sawit Nah untuk itu Ini menjadi kekhawatiran kita Karena makanan pokok kita masih tetap beras Masih tetap kita makan beras Jangan sampai kita nantinya Menentangkan beras dari luar Kita ya kalau di luar masih ada stok beras Kalau enggak ada Sementara kita juga tidak mau makan ubi Tidak mau makan keladi Tetap mau makan nasi juga Satu hari tiga kali Betul kan? Nah saya merasa bangga juga Ternyata kita Apa namanya? Sudah punya aneka macam usaha Ada punya kebun sawit Ada punya ternak Ada punya kolam Ada punya lahan sawah Ini kita cukup bagus ini Dengan kondisi yang demikian Jadi saling menyangga Semuanya saling menyangga Untuk itu ya Saya harapkan pada kesempatan ini Mari kita pertahankan lahan ini Karena saya tengok Ada panjang sawitnya ini Ternyata ini lahan yang tinggi ya Jadi lahan yang rendah nanti Tetap kita berharapkan Saya selaku dari aparat pertanian Ya mudah-mudahan akan kita perjuangkan juga ini Apa saja yang bisa kita nanti mungkin Sesuai dengan permohonannya Mungkin alat pertanian Ya silahkan bikin proposalnya Mungkin akses jalan masuknya Silahkan usulkan masalah jalan usaha taninya Nah nanti kita bisa programkan Bisa kita arahkan sesuai dengan Semangat pemerintah selama ini Provinsi Riau khususnya ingin Katakanlah meningkatkan Produksi berasnya Karena baru tercukupi sekitar 30% atau 40%nya saja Pak Untuk butaan beras di Provinsi Riau Kita masih mendatangkan dari luar Nah Jadi kekurangan kita ini Sekarang ada gerakan Bahasa kerennya itu Food estate lah Tapi bahasa kitanya Gerakan untuk lumbung pangan ini Akan membuka lahan-lahan Pembukaan baru Untuk membuka Areal-areal sawah Ini yang mau kita kembangkan Jadi Tidak usah khawatir juga Nanti padunya Anjlok harganya Pak Tidak Tidak akan anjlok Selama ini pengalaman kita Sudah bertahun-tahun Tidak akan turun ini Beras ini Tetap stabil Karena dikendalikan oleh pemerintah Harga kering panen saja Sekarang itu sudah Harga dasarnya berapa? 4.200 atau berapa? 38% 38% Itu sudah kita Hitung-hitung Pak Bahwa dengan harga segitu Sudah untung Tapi kita tidak pernah Sampai ke harga dasar Tetap di atas itu 4.000 sekian Nah Itulah makanya Kita patut bangga Dengan potensi yang ada tempat kita Kita lah hanya subur Sumber air ada Walaupun mungkin selama ini Belum bisa kita manfaatkan Tapi kita sudah tercukupi dari Hujan Nah Sebagai rasa syukur kita Ya mungkin Kalau saya Mengingatkan ya Syukurnya pertama kita harus Pertama harus semangat Syukurnya kedua Kalau panen Bapak Keluarkan jakatnya Ya kan Kalau nisopnya Insya Allah Setelah 7,5 kwintal Kalau mungkin Tadah hujan kayak gini Harus 10% Kalau irigasi Insya Allah mungkin 5% Gitulah Mungkin Kalau tidak lupa Insya Allah seperti itu Nah itu Rasa syukur kita Yang berikutnya ya Sebagai rasa syukur kita Tentu Selama ini yang kita Perhatikan oleh pemerintah Tentu kita harus Semangat Contohnya hari ini Hari ini Mungkin kita akan Mengadakan Mungkin syukuran Atau apa Atau memusawarah Turun semai Ini suatu hal yang baik Karena ini Perlu ditumbuhkan Rasa kebersamaan kita Jadi kelompok kita Yang sudah kita tumbuhkan Selalu adakan Musawarah Rapat Karena Indikatornya Kelompok itu Hidup tidaknya Dari situ Ada gak pertemuannya itu Mungkin pertemu Tuhan rutin Paling tidak mungkin Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Atau pertemuan Rapat musim Tanam ini Dan lain sebagainya Jadi kelompok Hidup tidaknya Dari situ kita lihat Ada gak pertemuan Kalau gak ada pertemuan Berarti ya Kelompoknya Matilah itu Hanya mengandalkan Pertemuan Kalau ada bantuan Itu baru kumpul Ini jangan sampai Seperti itu Jadi silahkan Tumbukan Rasa kebersamaan Di dalam kelompok Ya ketua kelompoknya Pun juga terbuka Berserta perangkat-perangkatnya Baik bendara sekretari Semuanya terbuka Silahkan ada Mungkin untuk memotivasi Mungkin ada Istilahnya Kalau ada ibu-ibu Mungkin arisan Setiap itu Ya silahkan Dalam rangka untuk Memotivasi kehadiran Nah silahkan Untuk memupuk Kas kelompok Jadi kalau bisa Kelompok ini ada Kasnya gitu Ada yuran 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 ya Alhamdulillah Jadi mungkin Harapan saya Seperti itu Karena kita juga Kami menugaskan PPL disini Dengan harapan Ya bisa Bekerja sama Dengan Bapak Aspirasi Bapak Keinginan Bapak Bisa kami dengar Kemudian bisa kami Teruskan Ya kalau mungkin Nanti Komitmen pemerintah Memang selama ini Pangan Mudah-mudahan Ini pangan Tetap terus diperhatikan Bahkan Kalau perlu Bapak tahu Rokan Hiller ini Hampir Bermilyar-milyar Pokoknya Pak Kegiatan nih Sekarang dialokasikan Untuk masalah pertanian Jadi Bapak Tidak perlu khawatir Walaupun nanti Belum sampai ke tempat Bapak Bapak tetap sabar Tapi nyatanya kan sudah ada Walaupun kecil Tetap ada perhatian ya Ya barangkali nanti Kalau memang sudah Nanti sudah Rokan Hiller mungkin stabil ya Barangkali termasuk Pemerintah daerah juga Kalau Rokan Hiller sekarang Kondisinya masih Belum stabil Jadi APBD-nya itu Cuma 1,2 Triliun Nah itu untuk Membiayai pegawai Menggaji pegawai itu Sudah hampir Hampir 1 triliun Nah 900 miliar Jadi sisanya baru Untuk membangun Kita gak akan kebagian Nah Jadi kita sekarang Jadi kita sekarang Dari Pemendara Rokan Hiller Berjuang ke Provinsi dan ke pusat Untuk mengambil dana ke sana Untuk membuat program di sini Nah Ya contohnya Pengadaan alat mesin pertanian Ada Bantuan pupuk Benih Nah itu program dari Sana pak Nah Ada buatan jalan Dan lain sebagainya Yang sifatnya Bersentuhan dengan pertanian Termasuk dalam arti luas Ada Sapi Ternak Nah Perkebunan dan lain sebagainya Semua ada Jadi untuk itu Kita Harus tetap Bersemangat Walaupun Selama ini mungkin Barangkali tidak sesuai Dengan yang kita harapkan Bantuan pemerintah Ke kita itu Tapi setidaknya Sekarang Perhatian pemerintah Yang cukup lama Ya pupuk subsidi Nah Jadi Kemarin nanam dipupuk Apa gak pak Rosli Pupuk orang kabut Alah kadarnya Ya silahkan dibikin Rdkknya Sampaikan dengan pak ini Termasuk menjadi pengecar juga Nah Nanti beliau ini Yang menyiapkan Untuk pupuknya Jadi kalau kita mau Berproduksi maksimal Baik Itu harus diterapkan teknologinya Nah untuk masalah teknologi Silahkan nanti koordinasi Dengan petugasnya Ya masalah pengolahannya Pemeliharaannya Dan lain sebagainya Nah nanti Silahkan selalu Berkoordinasi dengan Petugas kita di lapangan Pak Tomiri Nah kebetulan beliau ini Tinggalnya disini Dekat Jamannya sudah canggih Tidak bisa ketemu Lewat HP Nah ini itu kan Sekarang udah gampang Kemudian ini Jadi Itulah mungkin yang bisa Kami sampaikan Pada kesempatan ini Ini udah jam 2 Barangkali Ya kan Nah Nah itu Jadi kita tidak Intinya kami sudah paham Karena masih ada agenda lagi Jadi mungkin itu saja Dari kami Dan terus terang saya Ini mungkin yang pertama kali Mudah-mudahan bukan untuk yang terakhir Nah nanti mudah-mudahan diundang lagi Setiap panen diundang Ya kan Motong kambing lagi Mungkin gitu ya Memang Tapi tidak usah ini menjadi Beban Bapak Ini kalau nanti mau ngundang Pak Tomiri Pak Cumil Dan teman-teman kami ini Harus menyiapkan Ini Gak usah Nah kami udah biasa ke lapangan itu Jadi kalau Kapan dibutuhkan ada rapat Kami Pak tolong hadir Ya kita usahakan Kalaupun tidak bisa Mungkin kami sedang Ada kegiatan lain Setidaknya PPA-nya nanti bisa datang Ya Mungkin nanti Ada tempat pertemuannya yang bagus Ada pondok pertemuan kan Nah ya Jadi Kalau hujan Ini kalau hujan kemana nih larinya kita Ya kan Ya Kalau kita lari kalangkabut Ada hujan kan Kemana mempertuduh ini kan Nah ya Mungkin itu saja Mungkin dari Eh saya belum kenalan tadi Belum Belum Nah nama saya Purwati Pak Sesuai dengan daftar hadir Saya udah Tahun 96-97 Saya udah Ke Lenggade Ulu ini Jadi cukup lama Dan insya Allah Sampai pensiun tetap disini Pak Cumil ya Nah insya Allah Tidak kemana-mana lagi Jadi itu Saya tinggalnya di Ujung Tanjung Kalau Bapak yang selalu ke Ujung Tanjung Tempat saya Sebelah kiri rumahnya Di Melayu Besar Kota Atau Melati Nah Melati insya Allah Orang kenal semua lah nama saya Kalau di Melati itu Nah Itu saja mungkin dari saya Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas kekurangannya Saya sudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya